Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PPinti Maupun bagi anda para masyarakat di berbagai daerah Ada informasi terbaru dan ini terkait Ada 5 bantuan sosial dari pemerintah Yang akan dilanjut mulai akan dicairkan kembali Tepatnya pada bulan Desember di akhir tahun 2023 ini Kelima bantuan sosial dari pemerintah Ini bisa diterima dan dirasakan manfaatnya kembali Bagi KPMPKH dan PPinti Maupun bagi anda para masyarakat di berbagai wilayah Bagi yang sudah cair bantuannya Maupun bagi yang belum cair bantuannya Ini harus mengetahuinya Kira-kira 5 bantuan sosial dari pemerintah apa saja Yang bersiap akan dicairkan kembali Pada bulan Desember ini Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama yang harus diketahui bersama Bahwa pada bulan Desember Di akhir tahun Ini pemerintah akan kembali melanjutkan Mencairkan, mempercepat Bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat KPM Di berbagai daerah Dan terpantau ini ada 5 Bantuan sosial dari pemerintah yang akan kembali cair pada bulan Desember Yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Bagi anda KPM, PKH, dan PBNT Langsung saja bantuan sosial yang pertama Yang akan lanjut dicairkan pada bulan Desember Ini adalah untuk bantuan PKH tahap kelima Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Perlu diketahui Proses pencairan PKH tahap kelima Alokasi November dan Desember ini belum cair 100% Masih ada sebagian KPM PKH Yang belum menerima saldo PKH tahap kelima Alokasi November dan Desember Bagi KPM yang belum cair ini Tetap semangat menunggu Saya doakan semoga uang PKH Yang anda nantikan Semoga akan segera menyusul cair Di bulan Desember ini Karena sedang dalam proses percepatan Para KPM PKH ini harus ingat Untuk menunggu info pencairan Dari pendamping masing-masing Kemudian bantuan sosial yang kedua Yang akan kembali cair di bulan Desember Ini adalah untuk bantuan tambahan BLT El Nino total 400 ribu rupiah Perlu diketahui bersama bahwa pencairan bantuan tambahan El Nino 400 ribu Khusus bagi KPM PKH dan PPinti Yang telah ditetapkan sebagai penerima Ini akan segera dimulai proses pencairannya Dan surat undangan di berbagai daerah Ini benar-benar akan segera dibagikan di berbagai daerah Para KPM yang masih menunggu surat undangan pencairan Harap bersabar Karena proses pencairannya ini bertahap Dan berbeda-beda Pembagian surat undangan di berbagai daerah Para KPM harap siapkan tiga berkas ini dulu Yang harus disiapkan oleh KPM Agar bisa mengambil bantuan tambahan BLT El Nino di kantor pos Atau di kantor desa Apabila surat undangan pencairan sudah mulai Anda terima Bagi para KPM Harap siapkan beberapa berkas-berkas ini Sebagai syarat untuk pengambilan bantuan Tiga berkas tersebut ini adalah Yang pertama membawa KTP Kemudian yang kedua ini membawa surat undangan pencairan Dan yang ketiga ini diprediksi membawa kartu keluarga Di mana tiga berkas ini harus disiapkan Agar bisa mengambil bantuan di kantor pos Atau di kantor balai desa Saya doakan bagi yang belum mendapatkan surat undangan Semoga dalam waktu dekat di daerah Anda Surat undangan pencairan BLT El Nino Semoga akan segera dibagi Kemudian bantuan sosial yang ketiga Yang bersiap ini juga akan disalurkan kembali Pada bulan Desember Ini adalah untuk bantuan BPNT Sembako Untuk tahap ke-6 Alokasi bulan November dan Desember Senilai Rp400.000 Sampai saat ini di berbagai daerah Masih ada sebagian KPM yang belum cair Bantuan BPNT tahap ke-6 Untuk alokasi bulan November dan Desember Karena proses pencairannya ini juga masih bertahap Hal ini yang membuat BPNT Tahap ke-6 Anda belum juga cair Saya doakan juga bagi yang belum cair Bantuan BPNT tahap ke-6 Semoga di bulan Desember ini Akan segera menyusul cair Masuk ke dalam kartu KKS Merah Putih Anda Kemudian bantuan sosial yang ke-4 Yang juga akan dilanjut dicairkan pada bulan Desember Ini adalah untuk bantuan PIP Kemendikbud Ristek Perlu diketahui Bantuan PIP ini masih terus berlanjut Untuk dicairkan hingga akhir bulan Desember mendatang Kemendikbud itu mengalokasikan dana Bagi 17,9 juta siswa-siswi di seluruh Indonesia Baik dari jenjang SD, SMP hingga SMA sederajat Bantuan PIP untuk anak sekolah tersebut Ini akan diberikan berkisar 450 ribu hingga 1 juta rupiah Perlu diketahui pencairan untuk bantuan PIP Ini akan dijalankan dalam 3 tahap Tahap 1 PIP itu sudah dicairkan di bulan Januari sampai April Tahap kedua bantuan PIP itu sudah dicairkan pada bulan Mei sampai September Dan di tahap ketiga bantuan PIP itu dicairkan pada bulan Oktober sampai Desember ini Kemudian selanjutnya bantuan sosial yang bersiap akan cair yang kelima pada bulan Desember ini Adalah untuk bantuan tambahan beras 10 kg untuk KPM, PKH, dan PPinti Untuk alokasi bulan Desember Bantuan beras 10 kg ini akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat sebanyak 21,3 juta kurang lebihnya KPM Akan mendapatkan jatah bantuan tambahan beras untuk alokasi bulan Desember Presiden Joko Widodo ini juga menambahkan saat ini anggaranya sedang dipersiapkan untuk kembali Menambahkan tambahan beras 10 kg untuk bulan Januari, Februari, dan Maret tahun depan 2024 Para KPM, PKH, dan PPinti ini juga berhak akan mendapatkan bantuan tambahan beras total 10 kg ini Untuk alokasi bulan Desember Namun hanya bagi KPM, PKH, dan PPinti Golongan tertentu yang telah ditetapkan oleh pusat Yang akan mendapatkan bantuan tambahan beras total 10 kg ini Dan itulah kelima bantuan sosial dari pemerintah Yang akan kembali cair pada bulan Desember di akhir tahun 2023 ini Semoga ini bermanfaat sampai ketemu di berita lainnya